Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Duo tim Red Bull Max Verstappen dan Sergio Perez meraih posisi juara dan runner-up pada GP Emilia Romagna yang berlangsung di Imola Italia. Selepas start, juara dunia Max Verstappen langsung melesat mulus dan memimpin jalannya lomba. Pada 10 lap terakhir, Sergio Perez tampak terlibat dalam pesaingan sengit dengan pebalak Ferrari Charles Leclerc. Sial menimpa Leclerc saat mobilnya melintir dan menghantam bimbing sirkuit. Meski masih bisa melanjutkan lomba, Leclerc kehilangan banyak waktu dan posisinya turun hingga terakhir finish di posisi ke-6. Sementara juara dunia Max Verstappen akhirnya meraih gelar juara dengan catatan waktu 1 jam 32 menit 7,986 detik. Rekan satu tim Verstappen yaitu Sergio Perez finish di posisi ke-2, terpaut 16,527 detik dari Verstappen. Sementara posisi ke-3 diraih pebalap McLaren asal Inggris, Lando Norris. Sedangkan posisi ke-4 diraih pebalap Mercedes George Russell. Hasil buruk juga harus diterima rekan Russell, Lewis Hamilton yang harus buas finish di posisi ke-13.